Intro Ketika difonis menderita kanker kelenjar getah bening stadium 2, 5 reaksi Aldi Tahir ini bisa jadi mewakili reaksi setiap penderita kanker. Apa saja? Berikut 5 hal yang dirasakan Aldi Tahir usai difonis menderita kanker kelenjar getah bening yang berhasil dirangkum Cumi Taufi. Intro Aldi mengaku sangat sedih ketika pertama kali menerima fonis dokter. Ia sedih karena merasa hidupnya seolah sudah diambang maut. Sebab siapa yang tak tahu ganasnya kanker seperti yang diderita Aldi. Fonis dokter pun terasa seperti hukuman mati baginya. Intro Di fonis pengidap penyakit kanker kelenjar getah bening, Aldi sempat tidak percaya. Sebab Aldi merasa selama ini ia sudah menjalani pola hidup sehat. Tapi apadah ya, kenyataan pahit kini harus dihadapinya. Intro Kenyataan yang sulit diterima itu mau tak mau dihadapi Aldi. Meski ia sempat merasa linglung, terpuruk dan bahkan dilanda stres. Kebahagiaannya bersama orang tua, istri dan buah hatinya seolah sirna oleh hadirnya penyakit ganas tersebut. Intro Pas Jafonis mengidap kanker kelenjar getah bening yang ada dalam pikiran Aldi adalah kematian. Setiap hari ia dihantui bayang-bayang kematian yang terasa kian dekat. Intro Bersama dengan bayangan kematian itu Aldi merasa seolah kebersamaannya dengan orang-orang tercinta akan segera berakhir. Intro Aldi akhirnya bangkit. Keceriaan putri mungilnya serta dukungan orang tua dan sang istri tercinta memberinya semangat untuk melawan kanker. Intro Ia kembali bergairah menjalani kemoterapi. Harapan akan kesembuhan yang sempat pupus, ia pupuk kembali. Hasrat agar kembali sembuh membuat Aldi pantang menyerah. Lima tahun ia menjalani pengobatan dengan tekun. Intro Begitulah guys terkadang semangat dari dalam diri adalah obat yang paling mujarab. Baiklah sampai jumpa di Cumi Tofi selanjutnya. Intro Begitulah guys terkadang semangat dari dalam diri adalah obat yang paling mujarab. Intro Begitulah guys terkadang semangat dari dalam diri adalah obat yang paling mujarab. Intro Begitulah guys terkadang semangat dari dalam diri adalah obat yang paling mujarab.